Dalam video amatir tampak pada satu bagian wisata tebing Vietnam kemiling Bandar Lampung mengalami longsor pasca intensitas hujan yang tinggi pada Kamis sore 6 Januari lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun lantai seluas 3x7 meter persegi, amblas tergerus longsor. Hasibuan selaku pemilik lokasi wisata tebing Vietnam menuturkan bahwa longsor terjadi lantaran fondasi bangunan yang dinilai tidak kuat menahan tingginya intensitas hujan. Kalau saya nilai dari kejadian itu fondasinya sepertinya kurang dalam, kemudian karena diguyur oleh hujan terus, sehingga mungkin tanahnya jadi lembek, sehingga fondasinya jadi rubuk mengakibatkan tempat duduk yang ada di sana juga ikut rubuk. Kalau saya hitung-hitung kerugian kita tidak lebih dari 2 juta rupiah. Meski mengalami longsor pada bagian lantai, lokasi tebing Vietnam tetap dibuka. Pihak pengelola memberi batasan agar pengunjung tidak mendekati lokasi longsor yang kini dalam perbaikan.